Halo rekan-rekan pelaku bisnis, berikut ada beberapa pertanyaan mengenai risk management dan contingency plan. Nah, Bu, untuk yang pertama, ini apakah saat kita melakukan risk management, kita perlu membuat senario, worst case scenario? Dan mengapa, Bu? Ya, karena kalau kita sudah bisa mengantisipasi segini mungkin, baik itu preventif maupun nanti penanggulangan, maka ini akan berdampak baik pada kelangsungan proyek untuk bisa mencapai tengkat waktu, ataukah itu budget, ataukah skopnya tadi. Oke, nah yang kedua ini, Bu, bagaimana kalau misalnya kita menemukan resiko yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi, resikonya juga tinggi, tapi kita tidak bisa menemukan solusinya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan, Bu? Nah, kita memang harus menemukan solusinya ya, jadi apapun itu, solusi yang terdekat harus ada. Karena dengan demikian, supaya kelangsungan proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi, sebaiknya ada diskusi baik di antara anggota tim proyek untuk itu. Oke, baik. Ya, rekan-rekan pelaku bisnis, berikut adalah sesi tanya-jawab kali ini. Semoga dapat membantu rekan-rekan pelaku bisnis agar dapat memahami lebih dalam. Terima kasih telah menonton!